Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa salli wa salli wa baik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Apa khabar? Alhamdulillah Mudah-mudahan tempat yang teratas ini Tetap lapang hati ya Bagian mojo Tunggu apa khabar ya Bu? Alhamdulillah Niluan masih kebagian Di garasi Alhamdulillah Ini sound systemnya kelihatannya tidak maksimal ya Bener-bener Kurang kenaganya apa? Sebetulnya hari ini tokohnya adalah Ustadz Hananataki Saya ganjel saja Nunggu, belum datang Hari ini buat siapa? Alhamdulillah Kalau tak gini Buat apa? Maksudnya itu carpet Alhamdulillah 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 Baik Ibu-Ibu yang budiman Bagaimana rumahnya kebesaran Susah kepelnya Tapi Tiap Mau dijual Terus Sampai ada yang ngasih uang muka juga Gagal lagi Kenapa? Karena banyak yang mendoakan Jangan laku Baik Ibu-Ibu sekalian Baik Ibu-Ibu Bagaimana? Tess atau doa Itu bukan Ini buat Ibu-Ibu aja Ini lebih nyamannya Ya Baik Ibu-Ibu Saya akan mengulas kembali pelajaran yang lalu Oh Bu-Ibu aja Eh mungkin belum dikenal Ini Tuhan rumahnya Enggak juga Eh Maaf istri saya ini Malu sekali ya Malu-malu Singa ya Terus kan Ya baik Ibu Saya akan mengambil sedikit pelajaran yang lalu Jadi kita ini sering menganggap musibah itu adalah yang berkaitan dengan dunia Hilang uang Musibah Tas rusak Musibah Sepatu copot Musibah Tapi kita jarang melihat yang lebih besar musibahnya yang lebih bahaya Yaitu musibah berkaitan dengan iman Shhh Semua ngajinya nih Salah satu musibahnya adalah datang ke sini gak dapat ilmu Musibah iman ini lebih bahaya Awalnya apa musibah iman ini diawali dengan dua musibah Yang pertama musibahnya adalah dia tidak berhasil mengenali dengan jujur dosa, kesalahan, kekurangan dirinya sendiri Ini dia musibah Karena tidak mungkin orang bisa memperbaiki diri kalau dia tidak tahu apa yang harus diperbaiki Jadi hati-hati nih ibu-ibu Kalau kita tidak tahu siapa diri kita Itu akan Masalahnya akan tidak bisa tobat Sedangkan tidak bisa tobat Warang siapa yang tidak bisa tobat Itulah orang yang zolim Surat Al-Hujurat Ayat 11 Cari nanti di sana ya Jadi manusia zolim itu bukan hanya yang nyakitin orang Orang yang tidak bisa mengeluarkan air mata tobat Itu Jadi orang yang tidak bisa menangisi dosanya sendiri Itu manusia zolim Halo Musibah yang kedua Tolong digaris bawah ibu Khawatir kita kena musibah tapi tidak merasa Yaitu Kita tahu kekurangan dan kesalahan Tapi tidak berubah Itu musibah itu Udah tahu kita kayak jodas misal Tapi awet Udah tahu kita tuh sensi Mudah tersinggung Mudah ngambek Tapi diawet-awet sampai tua Udah tahu hati pendengki Tetap diawet-awet Dengki aja terus Ini tuh musibah Ada orang yang tahu Masalah dirinya Tapi dia Tidak Berubah Halo Lagi mikir apa ini Nah Kenapa Pertanyaannya Kenapa orang tidak Tidak berubah Mau tahu Satu Satu Orang itu tidak bisa berubah Kalau dia ini Sudah tertipu oleh topeng yang dia miliki Misalkan topengnya itu harta Gelar Gelar Pangkat Jabatan Popularitas Kedudukan Penghargaan Pokoknya ketek Bengek duniawi ini kan topeng Benar? Nah Ada orang yang karena dia sangat Dipuji topengnya Dia tuh jadi tidak tahu isinya Seakan-akan Dia aja yang udah bagus tuh Halo kamera Kamera Menglihatin saya terus Aman Paling aman Jadi hati-hati nih Ibu-ibu yang suaminya pake topeng Ibu jangan ikut-ikutan nepeng ya Kalau suami ibu komandan Ibu deh ibu rumah tangga Bukan komandin ya Jangan sampai suaminya kolonel Istrinya Brigjen Lebih galak Lebih banyak nyuruh Ada istri tentara disini Ada istri polisi Jangan sampai lebih gaya Padahal gak pernah daftar tuh Gak pernah ikut seleksi Gak pernah latihan Dan di kantor juga kurang jelas kegiatannya Tapi ada yang galak Betul lah Ada istri menteri Dia sepertinya Dia yang jadi ibu menteri Pada ismen Bukan bumen Yang lebih repot lagi Anak Ada anak yang Bapaknya pake topeng Anaknya nepeng Makanya hati-hati ya Bu ya Kemarin ada Seorang ibu yang Minta didoakan Karena anaknya ini Ngajinya bagus Ini anak ini Akan digaji disini Disebutkan Satu persatu Sudah ngaji disini Mau ngaji di istana Dan sebagainya Dengarnya tuh Perih gitu Aduh Ibu Apa gak khawatir Rusak anak ini Karena anak ini Akan diperlakukan spesial Datang Dipersilahkan Disalami Orang berbodoh-bodoh Mau dipotret Ini belum tentu nih Anak siap Mentalnya Karena diperlakukan spesial Itu nikmat Dan bisa edik Dan ibunya juga Beker diperlakukan spesial Ini ibunya Wah hebat Ini bisa rusak juga nih Saya berani Ngomong gini Karena saya mantan Ya Mantan ketipu Oleh topeng Berapa tahun Saya dulu hidup Dalam topeng Ya Dan tidak bisa berbuat Apapun Karena orang yang sudah Kejebak oleh topeng Tuh bu Gak bisa apa-apa Kecuali dia sibuk aja Mempertahankan topengnya Takut topengnya hilang Kalau orang sudah Kesibuk oleh topeng Dia gak akan bisa Ngurus apapun Gak bisa ngurus anak Gak bisa ngurus suami Gak bisa ngurus Pokoknya emang gak ada Selain ngurus topeng Halo peng Jelas tidak nih bu Pokoknya Kalau ibu-ibu Sangat sibuk Dengan topeng Maka gak akan bisa Ngurus apa-apa Sama bapak-bapak juga Kalau bapak-bapak ini Lebih sibuk dengan topeng Dia gak akan bisa Ngurus keluarganya Anaknya Orang tuannya Pekerjaannya Hanya sibuk aktivisial Boroboro topeng Boroboro memperbaiki diri Karena dia gak mau jujur Dengan siapa dirinya Ada yang hebat Prestasinya di kantor hukuman Tapi sholat bulan betul Jumatan kelewat Ngaji gak bisa Tapi karena udah terjebak Oleh hormat Itu ya Lupa aja Halo Hati-hati ya Jangan nepek Kalau nepek Nepeng beken Seorang punya topeng Itu yang rusak Bisa banyak bu Orang tua Bisa ikut rusak Ya Makanya saya anjurkan Bu Jangan ikut suami Dalam pemilihan presiden Ya Kenapa Siapa yang nyalonin Ya Saya kalau lihat istri saya tuh Bergetar Maksudnya Mending lihat kamera Dia gak kedip-kedip Dan aman Terus kan Ini ilmunya ilmu hati ya Bu ya Jadi hati-hati Jadi hati-hati Yang punya anak populer Bergelar panjang Berkedudukan tinggi Kemudian dihormati orang Ibu Jangan ikut Nepek beken Dia itu harus takut Doain Karena itu awal Jebakan Akan lengket Ya Dua Kenapa orang Tidak bisa berubah Karena Udah gitu Dia akan Ujub Jadi orang itu Susah berubah tuh Dia merasa beda Dari yang lain Pertama Dia akan sibuk Dengan topengnya Kemudian dia akan Ada ujub Nah ujub ini Beda Merasa spesial Orang ujub Enggak bisa dinasehatin Tahu gak bedanya ujub Dengan takabun Kalau ujub itu Merasa diri beda Kayak ibu tahajud Sendiri ya Merasa beda Dibanding dengan Ibu-ibu yang lain Sedang kemis Orang-orang pada makan Ibu sedang saum Ya Allah Saksikanlah Tidak ada yang saum Satupun selain Dia itu Ambulilah Mereka semua Lebak Serius Kemudian Haji Ini pakai ujub Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Di kampung kita ini Ternyata Hanya keluarga kami Yang diundang oleh Allah Jadi Kami akan Mendoakan Supaya ibu-ibu Bapak-bapak Diampuni Semua Ujub Ujub itu merasa diri beda Kalau takabur Dua cirinya Baturul hak Wa gom tunnas Mendustakan Kebenaran Dan menganggap Remeh Kalau takabur itu Ada orang lain Yang direndahkan Kalau ujub Enggak Merasa beda Merasa beda Merasa suci Merasa soleh Merasa soleha Eh bu Bu Mana yang bahaya Bagi wanita Ingin kelihatan cantik Atau ingin kelihatan soleha Yang bahaya Gini ya Salah satu kelemahan Ibu-ibu Tepukah ngomong dulu Baru mikir Coba netes Ibu Ibu Kalau ibu dikejar anjing Mau bagaimana Lari Kalau ibu dan anjing lari Cepetan mana Anjing Kan gitu Jadi ngomong dulu Kita itu mikir Kita itu bingung Kita itu ketawa sendiri Ibu 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 Apakah ibu Mau punya suami yang jujur Apakah ibu siap Kalau suami ibu Mengatakan yang sejujurnya Kan Ngomong dulu Baru mikir Nah makanya Bikir dulu Mana yang bahaya Jangan bikin jengkel Mana yang bahaya Ingin kelihatan soleha Atau ingin kelihatan cantik Kalau wanita Ingin kelihatan cantik Itu normal Kalau lelaki Ingin kelihatan cantik Abnormal Bolehkah wanita Ingin kelihatan cantik Boleh Untuk siapa Suami siapa Kenapa 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 Kalau di depan Suami lepet Aik ke pengajian Dandan Sebenarnya Alasan Pisang Sudah Bo Kan Ingin kelihatan cantik Boleh Boleh Untuk siapa Suami Suami siapa Sudah Saya gak boleh Ngomongin perempuan Teruskan bu Kalau ingin kelihatan cantik Normal Tergantung Di hadapan siapa Tapi Kalau ingin kelihatan soleha Pasti Aksesoris yang dipakainya Aksesoris ibadah Jadi Pakai Penampilannya Topeng Hak Allah Makanya Ini lebih 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 bahaya Karena dia akan Karena dia akan Pakai zikir Zikir itu Untuk Allah Tapi Ingin kelihatan soleha Dia ada ganging Di hadapan orang Itu lebih bahaya Pakai kerudung Misalkan Bagus Pakai kerudung Sari Tapi Hatinya gak sari Melihat yang kerudung Yang masih terbatas Itu Ini modis banget Gak takut ke Allah Dia yang gak takut ke Allah Padahal itu juga Baru pakai Ya kan orang bertahap Nah itu Ingin kelihatan soleha Itu bisa pakai penampilan Pakai gerakan Oh iya Benar Oh iya benar Iya Iya Dia jaga sekali Supaya kelihatan Seperti Siti Aisyah Atau Siti Hadija Tapi Kalau gak ada orang Ketahuan Ketahuan asli Pas ada anak Sini anakku sayang Apakah Cucu Itu kan ada tamu Gak ada tamu Lewat itu Kan itu siap Cucu Ganeng Bisa begitu Kok serius bu Orang yang membangun Topeng itu Solehnya Dadakan-dadakan Dan tergantung Sikon Karena orang yang Solehah asli Konsisten Orang yang gak ikhlas Kan pasti Gak konsisten Cari muka Gitu Ya Kenapa pada Mungkin Saya gak ngomongin Siapa-siapa Pada surprise Bu Teruskan Seperti Orang kecopetan Ya Kalau orang Merasa sebagai korban Dia tidak bisa tobat Karena Misal kita Kecopetan Saya punya korban Kecopetan Padahal Benar korban Copet Tapi Copet itu Dosa Kita kecopetan Itu Pasti Ada dosa Yang mengundang Kita kena kepahitan Wama Aswa baka Min sayatin Famin nafsi Kepahitan apapun Yang menipa kita Itu Diundang oleh dosa Anissa 79 Jangan lupa itu ya Bahwa setiap Kepahitan Itu Wama Aswa baka Min Sayatin Famin Nafsi Diundang oleh diri kita Benar kita korban Dizolimi Benar kita Tapi pasti harus ada sesuatu Ingat yang dipipisin Kucing Kucing pipis Di mukena ibu Siapa yang salah Mukena Kucing Atau si ibu Kita gak bisa Nyalain kucing Kucing kurang ajar Kata kucing Apa salah Aku Aku ini capek tau Dari pasar Kesini khusus Buat mencingin engkau Gak gampang tau Milik engkau Di ibu-ibu yang segini Banyaknya Saya gak boleh Salah pipis Habisnya ketika Wear pipis Kucing Ya Allah Pasti ini ada Dosa saya Gak mungkin Dari sekian orang ini Cuman saya dua kucing lagi Dua-duanya kunjung disini Ini pasti daleng nih dosanya Oh ya saya ngaku Ini mukena memang Belum lunas Sudah empat tahun Yang Nabi udah lupa Dia udah lupa Allah udah lupa Hati-hati loh Ibu merasa disakitin suami Suami saya Zolim ke saya Benar boleh jadi Suaminya zolim Tapi kalau ibu fokus Merasa di zolim Ini ibu gak bisa taubat Ruginya apa Kalau gak bisa taubat Gak ada ketenangan Karena gerbang Pertama Ketenangan itu Hanya oleh air mata taubat Yang pertama kali Hadiah Bagi orang yang Ngeluarin air mata Itu tenang Jadi solusi Itu selanjutnya Pertolongan Allah Itu yang pertama Tenang dulu Kalau belum tenang Gak ada solusi Robis Rohli Sertri Tenang dulu Baru Wajasirli Amri Baru jalan keluar Makanya Kalau ibu belum bisa tenang Ya Masih gak Gelisah Pasti ini Belum keluar air mata taubatnya Kenapa belum keluar air mata taubat Karena saya sebagai korban Jelas Halo Jadi kalau kita kecopetan Siapa yang salah Copet Dompet Atau kita Siapa yang salah Saya gak kecopetan Kalau kita kecopetan Siapa Copet pasti salah Kalau dia maling Tapi kenanya Kita kena copet Itu pasti ada Tuh disana Andil dosa kita Sebagian ulama Itu begini Kalau ulama itu pulang ke rumah Suasana rumah gak nyaman Istrinya marah Itu ulama itu langsung Pasti saya melakukan dosa Di luar Dosa itu ya Tidak identif dosa besar Orang minta tolong Kita abaikan Bisa juga Kita lupa istighfar Juga bisa merupakan Sebuah dosa Ya Atau kita istighfar Tapi riak Astagfirullah 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 Ya Orang yang mau bilang Shaitan Itu juga Memang Wirid Begitu Nah ini Kenek Sudah datang belum Ganjol Mau dicobot nih Lanjut Nah ibu-ibu Jadi Hati-hati Ya Merasa diri Sebagai korban Itu membuat Kita gak bisa tobat Kalau kita gak bisa tobat Kayak kaca mobil Kotor Gak dibersih Gak bisa lihat Apa-apa Gerbang pertama Pertolongan Allah Mengair mata tobat Pokoknya Sederhananya Gini bu Pokoknya Kalau hati Udah gak enak Udah gak nyaman Apalagi pedih Itu pasti Harus tobat Kenapa 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 Allah Bikin pedih Pedih itu Karena Allah Cemburu Kenapa Ini saya baru Dapat ilmu Ya Dari seorang sahabat Tentang Perangkok Perangkok Kalau nempel Kalau dibuka Robek gak Amplop Kalau Direkatkan Dibuka Robek gak Karena apa Karena melekat Karena melekat Benar Nah Kemelekatan Itulah yang bisa bikin Robek Kalau udah robek Jelek Benar Amplop udah jelek Petotis Bukannya susah Dilamot susah Nah Kenapa Karena melekat Nah Di dalam ilmu Tauhid Melekatnya hati itu Hanya sah Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada Selain Allah Yang membuat kita Melekat Itu pasti Menderita Gak akan Dibikin bahagia Oleh Allah Selain gak bahagia Gini Gini rumus ya Bu ya Kalau ini udah Gak nyaman Ini layout Wajah kita tuh Gak nyaman Dilihat Gerakan tubuh juga Jadi gak nyaman Jadi Sok aja Ibu lagi jengkel Kejaran kalem Benar Lay out Gak nyaman Gerakan tubuh Juga gak nyaman Ibu ngomong Yakin Gak nyaman Didengar Nulis WA Yakin Gak nyaman Dibaca Betul Makanya Kalau hati lagi Gak enak Jangan melakukan Penampakan Tutup Selimut Biasanya Bercahaya Kenapa Kalau ditutup Selimut Karena WA W Hantu Jelas Kenapa Hati Tidak nyaman Karena Hati ini Tidak nyaman Tergantung Tingkat Kemelekatan Kita Oh Saya beruntung Dapet ilmu ini Ini juga ilmu baru Oh Ternyata inilah Tauhid Nah Kita tuh Sering melekat Kemana aja Hati kita Karena tas melekat Akibatnya Tas kehujanan Kita yang Robet Benar Karena Sepatu Melekat Sepatu Keinjek orang Hati yang Remuk Aneh Padahal jauh Sepatu Sampai Gepeng Begitu Hancur Disini Kayak diinjek Injek Hatin Kenapa Karena hatinya Melekat Ke sepatu Sekarang Apa Ibutnya Melekat Ke apa Aja Eh Mama Melekat Kemana Aja Itu Hati Yang Bikin Robek Bukan Tidak Boleh Punya Tapi Tidak Usah Melekat Saya pegang Mikrofon Ini Mikrofon Penting Bagi Saya Ini Mikrofon Manfaat Tapi Tidak Melekat Di Tangan Saya Saya Siap Mikrofon Ini Diambil Kapan Tapi Kalau Dilem Disini Melekat Karena Ini Enak Ini Manfaat Giliran Waktunya Diambil Oleh Pemiliknya Yaitu Tukang Sistem Saya Menderita Nyoplok Disini Saya Pernah Lihat Itu Di Youtube Yang Jair Di Toilet Klosetnya Dikasih Lembu Bayangkan Itu Mau Berdiri Itu Waduh Perek 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 Ini Tidak Ilmu Melekat Mengerti Tidak Ini 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 Penting Ibu Dengan Suami Kayak Gini Ajalah Megang Boleh Melekat Jangan Karena Ada Waktunya Diambil Karena Tidak Ada Yang Milik Kita Benar Tidak Ada Yang Milik Kita Rasulullah S.A.W. Sama Ibrahim Ibrahim Itu Anaknya Sayang Cinta Ketika Meninggal Nangis Nabi Muhammad Tapi Nangis Bukan Nangis Tidari Duh Kepada Takdir Nangis Karena Rahmat Sayang Saja Tapi Relak Karena Tidak Melekat Nah Yang Menderita Yang Melekat Berbahagialah Bagi yang Selalu Menyadari Ilmu Tidak Boleh Melekat Ini Dekat Boleh Tapi Tidak Melekat Saya Dengan Korsi Ini Ngempel Tapi Insya Tidak Melekat Kalau Melekat Sebentar Lagi Saya Pergi Tidak Di Bawa Ya Masih Nempel Di Pantar Saya Kemana Halo Ya Sudah Segitu Aja Ilmu Namanya Juga Ganjel Hah 30 Nanti Tidak Tidak Allah Saya Jadwal Ceramah Di Duhur Jadi Memang Tidak Ada Yang Tidak Tidak Yang Kebetulan Semuanya Diaturan Ibu Ibu Suka Melekat Dengan Apa Satu Lagi Buat Mama Jangan Takut Menjadi Tua Pertama Mama Sudah Jadi Ya Mau Gimana Lagi Yang Kedua Dia Jangan Takut Saya Diajarin Istri Saya Sebetulnya Abah Jangan Takut Jadi Tua Uban Tumbuh Nikmati Rawat Tubuh Boleh Tapi Takut Kehilangan Kecantikan Takut Kehilangan Kelansingan Takut Kripu Tujangan Karena Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Malah Nama Ngariut Bener Terima Nggak Mungkin Kita Awet Muda Kalau Ada Yang Ngomong Eh Ibu Awet Muda Bohong Nggak Mungkin Apalagi Ngomong Eh Ibu Makin Makin Muda Mustahil Ya Kan Nanti Mundur Dia Mungkin Tidak Secepat Yang Lain Tapi Awet Maka Mungkin Bener Tapi Kita Senang Makanya Kita Akan Belanja Ketukang Dagang Yang Nyebut Ibu Awet Muda Bener So Ibu Belanja Ibu Cepet Tua Banget Nggak Dibel Bener 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 Bu Nah Ibu Ada Yang Ditanyakan Tentang Hal Ini Sepertinya Ilmu Kemelekatan Ini Saya Berhari-hari Memikirkan Ini Kenapa Orang Sakit Perih Menderita Ada Beberapa Yang konsultasi Itu Wah Pokoknya Menderita Sekali Padahal Ini Orang Yang Sangat Kayak Lalu Dia Punya Menantu Dikasih Modal Udah Itu Cerai Semodanya Belum Dikembalikan Nggak Banyak Nggak Banyak Dibanding Dungan Hartanya Tapi Ibu Saking Melekatnya Hati Ke Harta Itu Sampai Sakit-sakitan Sampai Dibawa Ke Singapura Itu Harus Dipulangin Itu Menantu Uang Padahal Banyak Harta Yang Lain Dia Lebih Melekat Ke Harta Yang Gak Ada Daripada Menjaga Kesehatan Ayah Mulai Sekarang PR-nya Adalah Periksa Hati Ini Melekat Kemana Aja Kesiapa Aja Dan Mulailah Dengan Filosofi Ini Saya Megang Mikrofon Karena Mikrofon Ini Penting Mikrofon Ini Manfaat Tapi Saya Tidak Mau Mikrofon Ini Melekat Di Tangan Saya Karena Mikrofon Ini Bukan Punya Saya Benar Lihatlah Tukang Parkir Banyak Mobil Tidak Pernah Sombong Ganti Mobil Tidak Tak Abun Diambil Sampai Habis Sakit Hati Karena Tidak Melekat Di Hatinya Ya Teng Ada Pertanyaan Silahkan Ya Bu Yes Bun Ya Ngobrol Aja Ceraman Yang Intinya Menanti Mikrofon Belum Bunyi Satu Tenang Bu Tenang Ini Yes Bun Tenang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Tanyakan Adalah Kalau Misalnya Sudah Teranjur Melekat Itu Bagaimana Melepaskannya Sebelum Kena Teguran Dari Allah Terus Kedua Misalnya Sudah Melekat Kita Kena Tegur Sesuatu Kan Katanya Sabar Itu Pada Pukulan Pertama Nah Itu Gimana Supaya Menyikapi Bisa Sabar Pukulan Pertama Itu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini jadi ilmu Perang Kemelekatan Kemelekatan Hati Apapun Sekarang Tidak Boleh Melekat Padahal Dulu Sepuluh Tahun Yang Lalu Guru Saya Udah Ngasih Isara Hati-hati Hati Ini Harus Zero Tidak Boleh Melekat Dekat Boleh Melekat Tidak Boleh Nah Baru Kerasanya Akhir Akhir Ini Dan Rasanya Lebih Nyaman Ketika Tidak Ada Yang Melekat Di Hati Nyaman Sekali Demi Allah Nyaman Karena Kan Orang Itu Kalo Melekat Itu Dua Sininya Khauf Dan Roja Khauf Itu Takut Roja Itu Haram Makin Melekat Dia Rojanya Makin Kuat Makin Berharam Dan Takut Ilangnya Makin Tinggi Ini Menderita Karena Yang Berhak Khauf Dan Roja Itu Adalah Allah Bagaimana Sekarang Supaya Tidak Melekat Itu Gimana Kalau Perangkau Supaya Tidak Melekat Direndam Direndam Pakai Apa Pakai Air Mata Tawbath Karena Melekat Itu Dosa Melekat Itu Sudah Mengilahkan Dan Itu Kuncinya Adalah Tawbath Sarat Tawbath Satu Menyesal Harus Menyesal Ya Ya Allah Saya Menghianat Timu Melupakannya Dua Minta Ambul Tiga Hijrah Ya Maksudnya Berhenti Dari Kemelekatan Harus Ada Tindakan Tindakan Para Ulama Begitu Saya Baca Dulu Kitabnya Iyam Ulumuddin Ada Ulama Yang Dia Melekat Dengan Penghormatan Orang Akibatnya Dia Ganti Bajunya Pakai Baju Yang Sederhana Dia Sampai Dia Berusaha Melepaskan Keinginan Diperlakukan Spesial Dulu Saya Melekat Dengan Popularitas Senang Dikagumi Orang Populer Ada Di TV Dan Untuk Lepasnya Untuk Allah Nolong Dimarahin TV Bagian Menghina Membunyi Demi Allah Itu Merupakan Nikmat Terbesar Dari Allah Kalau Enggak Udah Munafik Aja Saya Tau Persis Rasanya Hidup Populer Kayak Apa Makanya Aduh Kalau Lihat Ada Anak Yang Mulai Populer Bahaya Bahaya Bapak Udah Nyobain Rasanya Kayak Gini Susah Melepaskan Dari Nikmatnya Dihormati Dikagumi Ibu Bapak Pada Dengar Post Power Syndrome Ini Saya Baru Ketemu Seorang Bupati Yang Ketua Dewan Itu Sampai Judi Atau Saking Post Power Syndrome Nggak Ada Lagi Teman Yang Menganggung Pergi Ke Singapura Main Judi Abis Duit Penyakitan Dipolotin Baru Sekarang Topat 80 Tahun Nggak Gampang Itu Demi Allah Tidak Gampang Ya Hati-hati Aja Nah Mungkin Mujahadanya Ini Bu Latihan Melepas Ini Pertama Sadar Dulu Saya Lengket Sama Apa Nih Terima 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 Pertanya Pertanyaannya Sangat Membantu Saya Menyai Tidak Ya Boleh Nanya Kayak Nanya Suami Istri Bagaimana 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 Cara Membedakan Di hati Kita Membedakan Di hati Kita Mana Yang Cinta Kalau Suami Itu Kan Wajar Ketika Itu Sudah Sampai Kemelekatan Itu Alam Di hati Oh Iya Ada Rahasianya Bu Ketika Mencapai Menyanyi Begini Saya Manggil Istri Saya Nyanyi Jadi Apa Nanyanya Kalau Sudah Cinta Dengan Sudah Masuk Ke Alam Kemelekatan Oh Kalau Sudah Melekatan Jadi Tidak Normal Kalau Cintanya Masih Cinta Di Jalan Allah Masih Hidupnya Normal Masih Bisa Ngurus Segala Hal Tapi Kalau Sudah Melekat Itu Sudah Jadi Ilah Ilah Itu Artinya Mendominasi Jadi Sehingga Kehilangan Fokus Kemana Mana Ini Siapa Ini Ganggu Cucing Ya Stop Ini Ini Lagi Seru Bu Diam Ini Lagi Melekat Apa Itu Melekat Terus Nah Ini Dompat Tidak Boleh Melekat Harus Dimasukkan Ke Kotak Infah Terus 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 Ini Ini Penting Bagaimana Alarm Antara Cinta Dan Melekat Cinta 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 Lagi 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 Dan Demi Suami Agar Suami Terpikat Supaya Disukai Suami Wajar Tapi Supaya Suami Terpikat Jadi Tidak Wajar Ya Kan Jadi Semuanya Mikil Bagaimana Nanti HP Diperiksa Segala Sudah Jadi Tidak Normal Apa Yang Allah Larang Akan Gelagang Menjadi Kewajibannya Akan Dosa Jadi Sudah Tidak Normal Tidak Proporsional Seorang Istri Yang Sudah Mengilahkan Suami Yakin Dia Tidak Bisa Ngurus Anak Anak Yakin Itu Karena Eh Tau Terus Suami Kemana Mana Dia Bayar Inter Coba Cula Kesana Dia Periksa HP Suaminya Padahal Tidak Tau Passwordnya Jadi Muntah Haram Hukumnya Membuka HP Suami Haram Suami Juga Tidak Boleh Kan Walah Dajah Sasuk Ayat 12 Pokoknya Tidak Boleh Ini Penting Ini Pertanyaan Ini Penting Mama Dengerin Jadi Gimana Alarmnya Ini Kata Terry Tadi Apa yang Membedakan Cinta Dengan Mengilahkan Cirinya Adalah Sudah Tidak Proporsi Orang Lagi Jadi Sudah Terdominasi Pagi Siap Dan Doa Juga Cuma Itu Ya Allah Balikan Nanti Suami Saya Tolong Ya Allah Nggak Doa Minta Ampunan Nggak Doa Minta Anak Soleh Nggak Ada Doa Kemertua Nggak Ada Suami Suami Nggak Ada Lagi Dan Dia Lakukan Apapun Demi Suami Dan Si Suaminya Juga Yakin Tidak Keurus Halo Dengerin Ma Ini Penting Ya Buat Mama Yang Fall in Love With Your Husband Too Much Ya Apa Si Melekat Bahasa Inggris Ya The Pranko Ya Kalau Ibu Dengerin Ibu Kalau Ibu Terlalu Cinta Ke Suami Dan Melekat Itu Suami Pasti Tidak Nyaman Bu Sama Sebaliknya Kalau Seorang Suami Mencintai Istri Dan Melekat Pastinya Tidak Tidak Nyaman Kalau Abang Melekat Hati Abang Dan Nyai Salah Ngomong Salah Ngomong Bukan Begitu Ya Tuh Tanya Istri Karingatan Bukit Kalau Saya Suami Terlalu Mencintai Istri Saya Dan Melekat Hati Saya Penuh Ketakutan Dan Harap Dijamin Istri Saya Tidak 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 Nyaman Dengan Perilaku Saya Kadang Menjadi Tidak Normal Kan Begitunya Cacap Kan Ya Pasti Ya Mendekatilah Ini Main Rasa Bu Jadi Tapi Ini Sangat Serius Ini Penting Sekali Bu Demi Allah Penting Ya Saya Berguru Sebelas Tahun Bu Adalah Ilmu Melekatnya Hati Saya Nanya Kenapa Dulu Saya Diuji Segitu Beratnya Kata Guru Saya Ini Adalah Kasih Sayang Allah Patuh Hatinya Melekat Kepada Popularitas Kepada Kekayaan Perusahaan Dan Sebagainya Alhamdulillah Allah Beri Jalan Seperti Ini Makin Lepas Satu Persatu Dari Hati Malah Dikasihin Dunia Udah Lepas Dikasihin Makanya Kalau Ingin Itu Jangan Sampai Mendoninasi Hati Dan Lebih Nyaman Kalau Kita Melekat Tidak Nyaman Alarmnya Gelisak Terus Dan Kalau Kita Tidak Nyaman Lakuan Kita Tidak Nyaman Bagi Siapa Masya Allah Terima Terima Penting Masih Ilmu Ini Kalau Menurut Saya Luar Biasa Penting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Dulu Assalamualaikum Pake Apa-apa Saya Kan Bagi Ingat Istri Saya Beda Beda Soalan Ya Silahkan Assalamualaikum 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 Takut Takut gak kebaiknya Waktunya Ya Sopo Kak Ea Melanya Gini Saya kan punya anak Laki-laki Semua tiga Nah Mau tanya nih Saya selalu Takut Keilaran Anak-anak saya Apabila Anak-anak saya Sudah besar Karena saya Pula melihat Teman-teman saya Anak-anak saya Sudah besar Ada yang kuliah Di sini Di sini Kita sendiri Yang gitu loh Terus Rasa itu Kayaknya Takut Sampai saya Bikin peraturan Kalau abang Gak telepon Ibu Sehari Aku Denda 25 ribu Uang jajarnya Ini Melekat Ibu Pasti Gak bagian Nah itu Caranya Gimana ya Untuk Menhilangkan Rasa itu Saya untuk Ikhlas Anak saya Belajar Di luar Kota itu Rasanya Gimana Saat itu Terus Keduanya Kedudukan Mertua Sama Orang tua Sendiri Itu Bagaimana Sama-sama Duanya Bu Ya Maksudnya Kalau dalam Doakan Kita selalu Yang kita utamakan Ya Allah Panjang Karena umur Kedua orang tua Tapi Kalau Untuk Kelakuan Kita juga Sama Ibu Mertua Iya Sama Ibu Mertua Ibu Melekat Ibu Sengsara Kan Mana Mikrofon Hei Ibu Bahagia Dengan Perasaan Itu Kadang Enggak Lebih Banyak Enggak Saya Malam Jadi Gak Bisa Tidur Kalau Belum Anak Saya Telepon Saya Terpon Saya Kadang Menang Bertahan Saya Nggak Telepon Saya Nggak WA Tapi Si Abang Nggak Nge 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 Ini Ini Terpon Saya Merasakan Itu Saat Sekarang Karena Saya Baru Sekali Anak Saya Jauh Makanya Oleh Allah Ditakdirkan Ibu Hadir Kesini Ini Kan Gak Ada Yang Kebetulan Siapa Yang Harus Dapat Ilmu Ini Pasti Datang Kesini Sekarang Apa Yang Harus Didapatkan Dia Akan Ketemui Karena Hari Ini Saya Akan Ceramai Ini Maka Yang Kira Kira Akan Perlu Ilmu Ini Pasti Disini Mungkin Ada Yang Denger Cerama Ini Cocok Sekali Dengan Kandang Saya Kok Tahu Sifat Gak Tahu Bolog 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 Urusan Suka Ada Ngomong Gitu Tahu Masalah Saya Itu Artinya Sama Dengan Masalah Saya Jadi Ibu Begini Ibu Harus Menyadari Ini Kesalahan Ibu Istikpan Gena Ya Bu Yang Membulak Balik Hati Itu Allah Namanya Allah Membulak Balik Hati Jadi Mujahadah Itu Tidak Cukup Hanya Tindakan Fisik Harus Ada Minta Ke Allah Ya Allah Dicabut Perasaan Ini Ya Allah Ada Doanya Allah Ini A'udu Bika Min An Usrika Bika Syai'an A'lamu Wa Astag Thiruka Lima La A'lamu Ini Saya Baca Terus Doa Ini Ya Allah Allah Huma Inni A'udu Bika Saya Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Menyakutukan Engkau Terhadap Apa-apa Yang saya Tahu Kan Saya Tahu Sekarang Saya Menyakutukan Allah Dengan Apa Wa 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 Astag Firuka Dan Saya Mohon Ampun Padamu Dari Apa-apa Yang Saya Tidak Tahu Tolong Dibuka Nanti Di Internet Doa Anti Kemusyrikan Harus Dibaca Itu Pasangannya Allah Umat Ini A'udu Bika Min An Ushrika Bika Syai'an A'lamu A'lamu Wa Astag Firuka Lima La A'lamu Saya Mohon Saya Berlindung Kepadamu Ya Allah Dari Menyakutukan Engkau Terhadap Apa-apa Yang Saya Tahu Misalkan Saya Menyakutukan Dengan Seseorang Dengan Siapa Dan Saya Mohon Ampun Dengan Ini Saya Teng Gak Bener Tapi Saya Gak Tahu Apa Yang Saya Sekutukan Ini Harus Minta Harus Minta Karena Hanya Allah Yang Bisa Nyabut Gak Bisa Diakalin Hanya Dengan Akal Akalan Dunia Seru Ini Ilmu Ini Ini Ilmu Dasar Disebutnya Ilmu Tauhid La Ilaha Illallah Sebetulnya Ini Intinya Ilmu Kemelekatan Hati Ya Oh Dari Bagian Sini Katanya Bu Banyak Masalah Wajah Wajah Lu Kelihatan Berat Sekali Masalah Dari Anggukan Eh Kitab Pengajian Disini Ibu Informasi Aja Setiap Hari Selasa Dan Kamis Kalau bagian Saya Selasa Kedua Selasa Pertama Siapa Ustadz Arifin Nubloho Kedua AA AA Pakai Kitab Fikih Asma Lhusna Disini Ngajinya Pakai Kitab Supaya Berseri Jadi Seperti Mesantren Dan tidak ada Ikatan Apa Bebas Kemudian Minggu Selasa Ketiga Pak Ustadz Asep Sobari Kajiannya Apa Ya Tentang Figur Rasulullah S.A.W. Kempat Ustadz Arifin Nubloho Ragi Tentang Ada Bumufrod Yang Kelima Nah Ini Kita Undang Yang Spesial Karena Ini Minggunya Lalu Hari Kamis Dengan Ustadzah Erika Ya Silahkan Hadir aja Disini Ya Saya senang Karena Nanti Di akhirat Nanti Akan Ditanya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Tau Sihan yang Berikan Awal-awal Tadi Sangat Mengenai Saya Karena Saya Baru-baru Ini Juga Mengalami Copet Habis Dari Wisma BJA Pada Hari Jumat Kemarin Saya Habis Ambil Uang Untuk Bayar Gaji Karyawan Saya Itu Ban Mobil Saya Dikembesin Dan Saya Langsung Dijamre Pada Saat Itu Jujur Saya Nangis Dan Saya Bertanya Tanya Kok Saya Ya Allah Karena Saya Merasa Kebetulan Saya Muala Saya Merasa Saya Sudah Mencoba Menjadi Hamba Allah Yang Baik Saya Sudah Mencoba Menjadi Orang Islam Yang Baik Segala Yang Wajib Dan Sunnah Sudah Saya Lakukan Saya Juga Rajin Baca Zikir Pagi Dan Petang Tapi Kenapa Kok Saya Tapi Begitu Tadi Kasih Ayat Anissa 79 Saya Baca Saya Saya Mungkin Saya Masih Banyak Dosa Mungkin Saya Ujung Kenapa Saya Sudah Menjadi Orang Yang Baik Padahal Ternyata Saya Masih Banyak Dosa Yang Saya Tidak Sadari Selain Yang A Bilang Tadi Untuk Bertobat Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menghilangkan Mungkin Rasa Sombong Saya Ujung Saya Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Misal Gini Saya Sudah Tahajir Pertanyaannya Tahujurnya Husuh Enggak Saya Sudah Baca Quran Pertanyaannya Paham Tidak Sudah Diamalkan Belum Makanya Kalau Merasa Saya Ini Korban Bisa Toba Tapi Harus Pasti Ada Keburukan Saya Yang Mengundang Ini Kena Kesayang Gak Mungkin Gak Ada Bu Ibu Punya Tosa Enggak Sedikit Banyak 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 Siap 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 Itu Pasti Balik Ke Kita Kalau Enggak Pakai Tobah Makanya Tobah Kemarin Ceritanya Ini Penting Saya Dapat Undangan Berkuda Di Pekan Baru Di Mekah Undangannya Ini Penting Ya Bu Ya Karena Ini Berkuda Gampang Tapi Perbulatan Hati Yang Tidak Gampang Endurance 20 Kilometer Kebayang Berkuda 20 Kilometer Kan Jauh Sama Dengan Dari BSD Sampai Jakarta Ya Waduh Tapi Karena Saya Menghormati Yang Mengundang Dan Ada Para Ulama Juga Disana Kasih Berangkat Yang Diundang Diongkosin Bertiga Saya Dengan Anak Dua Diundang Juga Karena Mereka Juga Pengurus Tebal Gaji Dan Gina Berangkat Saya Gimana Melurusin Hati Kata Berluang Jadi Juara Berkuda Belum Apa Pemikirin Juara Bisa Niat Gak Lurus Ini Diminta Ceramah Kesemua Peserta Tidak Tidak Penting Jadi Juara Yang pentingnya Jadi Amal Berkuda Kalau yang Jadi Juara Kan Cuman Satu Yang lain Kalah Atau Rugi Semua Jadi Juara Kalau Perlombaan Ini Bisa 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 Menguatkan Iman Kalau Perlombaan Ini Jadi Amal Soleh Kalau Perlombaan Ini Jadi Dakwah Dan Perlombaan Ini Jadi Penguat Kesabaran Saya Kebagian Nomor 28 Kudanya Tidak Dikenal Jadi Sedapatnya Kuda Dipilih Akhirnya Mulailah Berkuda Aduh Saya Berat Pikiran Karena Mikirin Anak Anak Juga Takut Jatuh Kan Ini Treknya Bu Naik 10 Kilometer Berhasil Lowas Bagus Nilainya Sudah Kecapean Gimana Perang Di zaman Tosil Ini 10 Kilometer Sampai Memerangkak Rangkak Begini Pasul Kan Para Sahabat Turun Dari Kudat Perang Ini Turun Dari Kudat Semuanya Tenggur Meminta Maaf Itu Sama Musuh Turun Jangan Perang Sekarang Sudah Gak Kuat Asli Loh Bu Mesti Saya Lihat Para Berkuda Para Gelempangan Kudahnya Seger Kita Bergelempangan Kita Yang Naik Asli Loh Bu Saya Pertanyaan Ya Allah Mahasuci Engkau Betapa Lemahnya Saya Bukan Bukan Mau cari Juara Nyenengin Aja Udah Aja 20 Kilo 10 Kilo Istirahat Setengah Jam 10 Kilo Lagi Udah Capek Panas Tapi Allah Mujinya Saya Paling tua 56 Tahun Januari Besok 56 Yang Di Sebelah Lagi Istirahat Abah Abu Jibril 61 Tahun Bah Gimana Bah Sakit Jadi Gimana Istirahat Aja Harus Selesai 61 Selesai Bah Silahkan Saya duduk Dengan Yang Lebih Sepuh Dan Mau Selesai Akhirnya Saya Ikut Aja Bismillah Udah Didoain Kuda Baik Ya Saya Capek Ternyata Kudanya Kuda Juara Jadi Bawaannya Kalau Lihat Tanjakan Dan 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 Kuda Tuh Gak Boleh Ada Kuda Lain Di Depan Panas Dia Sakit Selesai Kuda Sim Sabar Selesai Udah Tua Ngobrol Sama Siapa Lagi Kalau Bukan Sama Panitia Gak Ada Kalau Sendiri Awal Masih Barang Barang Tapi Seliri Sendiri Ngobrol Sama Siapa Lagi Selain Sama Kuda Sambil Zikir Ke Allah Nah Ini Ujian Karena Diperkirakan Bukul Bagus Jaraknya Aku udah capek Itu drone Ngikutin Dari belakangnya Allah Ya Tahu Isi hati Wah Gayanya Dipilam Berarti Yang terbaik Masih Allah Kaki Itu Lepas Satu Dari Injekan Wah Benerinya Susah Dia Lihat Drone Jatuh Wah Sisi Sisi Allah Sudah Sekuat Tenaga Diakalin Wah Jatuh Dari Kuda Tapi Allah Atus Jatuh Di Tanah Tidak Batu Tidak Di Aspal Dan Mungkin Kudanya Juga Tau Saya Senior Gitu Jatuh Jatuh Begini Gitu Ya Itu Drone Itu Pengen Kelihatan Gaya Udah Nggak ingat Allah Nggak ingat Kuda Ingat Drone Jatuh Mas Sisi Allah Itu Udah Turun Tepu Capainya Mas Ya Allah Segini Capeknya Tinggal Tiga Kilometer Lagi Ke Finish Berhenti Jangan Berhenti Jangan Naik Motor Jalan Jalan Nggak Akan Kuat Ngerongser Kudanya Cengar Cengen Itu Orang Pada datang Ibu Ibu Eh Datang Lagi Abu Jibril Wah Susul Nih Saya Tapi Allah Nolong Rupanya Kuda Saya Kuda Betina Kuda Abu Kuda Jantan Kuali Betina Walaupun Capek Namanya Kuda Abunya Dilemparan Jadi Berdua Tengkura Aduh Ini Masa Kuda Ulama Maha Enggak Sakit Hati Tuh Aduh Katanya Gudanya Mau Kenalan Ya Enggak Ada Jengkel Enggak Ada Marah Tuh Kuda Saya Dengan Kuda Beliau Mau Pacaran Kita Penumpangnya Pada Tengkura Mahasuci Allah Ya Allah Atur Sedemikian Berubah Ya Akhirnya Alhamdulillah Naik lagi Dan Finish Saya Juara Enam Tetap Jadi Juara Karena Kalau Balapan Indurens Yang Diukur Kudanya Kalau Kudanya Kecapaian Kalah Karena Kalau Balapan Itu Bisa Patah Kaki Dan Sebagainya Kan Dipacu Nah Tapi Jelas Sekali Ya Itu Bahwa Allah Itu Isi Hati Itu Nyata Gitu Ya Harus Terguling Gitu Ya Tapi Karena Mungkin Niatnya Salah Dan Kalaupun Jadi Juara Apa Coba Bisa Uju Bisa Ria Mungkin Menang Tapi Belum Tentu Jadi Amal Bagi Kita Benar Masya Allah Nah Maaf ya Bu Cerita Gini Ini Kalau Naksu Ingin Tapi Kalau Ingat Apa Ini Mendekatkan Ke Allah Atau Enggak Karena Segala Urusan Itu Ditabrak Ke Empat Kalau Ibu Mau Melakukan Sesuatu Untung Rugi Itu Empat Indikator Saya Saya Mau Melakukan Ini Satu Amanu Ini Bisa Jadi Nambah Iman Saya Atau Ngelemahin Iman Bisa Waktu itu Suatu Saat Cuman Dulu Saya Ikut Fitness Nah Ini Harus Ditabrakkan Ke Empat Ini Apakah Fitness Ini Bagi Saya Nambah Nguatin Iman Atau Ngelemahin Iman Ternyata Otot Menguat Iman Melemah Karena Banyak Yang Kelihatan Lagu Lagunya Di Diskotik Bagi Saya Nggak Pas Di Diskotik Di Mana Di Fitness Nggak Ada Pengajian Nggak Asma Husna Nggak Ada Salawat Jedap Jeduk Jeduk Yang Kedua Apakah Ini Bisa Jadi Amal Soleh Atau Bisa Jadi Dosa Bagi Saya Saya Dianggap Kiai Dianggap Ulama Ada Di Sarap Pasal Apakah Jadi Dakwah Atau Enggak Saya Di Sana Apakah Saya Nambah Sabar Atau Tidak Selalu Pilihan Itu Di Keempat Ini Kalau Ibu Mau Melakukan Apa Ini Pilih Muatin Iman Atau Melemahkan Jadi Amal Atau Jadi Dosa Jadi Dakwah Atau Sebaliknya Makin Sabar Atau Makin Tidak Sabar Wal Asri Al Asri Itu Untung Rugitu Itu Indikator Jadi Tidak Setiap Kita Ingin Melakukan Harus Dilakukan Ini Nambah Iman Atau Tidak Jadi Amal Atau Jadi Dosa Jadi Dakwah Atau Sebaliknya Jadi Nambah Sabar Atau Tidak Alat Ukurnya Itu Ya Ibu Surat Al Asri Terakhir Assalamualaikum Bumbah Wabarakatuh Sampai Dimana Untuk Bagaimana Ustaz A Untuk Mengenali Bahwa Kita Sudah Terkena Ujung Kalau Taka Bur Orang Bisa Lihat Tapi Kalau Ujung Kan Hanya Diri Sedia Merasakan Itu Bagaimana Cara Mengenalinya Dan Untuk Bisa Terhidah Dari Rasa Ujung Ujung Itu Sebuah Amalan Dosa Hati Diam Bisa Ujung Ini Lagi Duduk Begini Ada Ada Yang Beda Misalkan Yang Lain Ketawanya Agak Keras Dia Sambil Diam Saja Kita Sudah Aktif Kesombongan Yang 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 Pasti Setiap Setiap Maksiat Itu Tidak Akan Nyaman Di Hati Kita Jadi Kita Harus Mulai Mendeteksi Namanya Istafi Kolbak Minta Fatwa Kehat Itu Nyaman Tidak Hati Kita Kalau Sudah Mulai Ada Kurang Nyaman Itu Mesti Ada Sesuatu Yang Salah Pada Diri Itu Dan Langsung Istiqah Astag Allah Ampun 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 Ya Ada Benarnya Satu Lagi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Sudah Hadir Pas Sesuai Dengan Yang Direncanakan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima Kasih Ya Bisa Kalau Silahkan Minum dulu Alhamdulillah Terima Kasih Ibu Bapak Bersama Kita Adalah Ustad Tengku Hanan Ataki Benar Lahir 31 Desember Tahun 81 Benar Anak Kelima Dari Tujuh Bersaudara Benar Beliau Kuliah Di Al-Azhar Kairo Jurusan Bersuddin Laksir Lulus Tahun 2004 Alhamdulillah Apalan Saya Masih Terima Kasih Ustadz Ini Adalah Emak Dari Majelis Taklim Aisyah Dan Ini Pengajiannya Biasanya Setiap hari Saat Sebegini Beginiran Ya Mudah-mudahan Manfahat Relax Minum Di Bandung Di Bandung Berterima kasih Bacaan Beliau dari Aceh Asalnya Lalu A Sering Sekali Mendengar Bacaan Beliau Dan Ikut Menghafalkannya Mudah-mudahan Pahalanya Mengalir Terus Alhamdulillah A Jam 10 Harus Begugas Begugasnya Tadi Ganjel Sekarang Intinya Sudah hadir Terima kasih Bapak-Ibu yang baik Selamat Menikmati Beraian ilmu Mohon maaf ya Ustadz Sebetulnya Anungu dari tadi Tapi karena Jadinya jam 10 Taklimnya jam 10 Sampainya Begitulah Ibu-Ibu terima kasih Semoga Allah Membimbing beliau Menjadi ulama Kekasih Allah Yang terpelihara Hatinya Terpelihara Amalnya Dan istiqomah Istiqomah Yang paling penting Adalah istiqomah Dalam iman Sehingga Bisa menjadi Jalan kebaikan Bagi dunia Akhirat Juga bagi kita Semua Padahal Ustadz Apa Boleh minta izin Berlangsung ya Ustadz ya Sudah lebih luasak Ya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam